Halo teman-teman, nah pada video kali ini kakak akan mengajarkan pemulaian yang terakhir yaitu tentang anomali air. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang pemulaian panjang, pemulaian luas, pemulaian volume, pemulaian gas. Pada video kali ini kakak menerangkan tentang anomali air. Nah ini memang sedikit teori, tidak ada hitungannya. Tapi ini biasanya soal yang dipertanyakan atau keluar baik di pilihan ganda ataupun di SI gitu ya. Dan kita harus tahu nih apa sih manfaatnya anomali air. Oke, jadi anomali air itu gimana sih ya? Nah, normal lezat yang dipanaskan akan memuai atau bertambah besar bentuknya. Oke, jika didinginkan akan menyusut. Menyusut itu artinya bertambah kecil bentuknya gitu ya. Nah, ingat rumus masa jenis ya. Jadi kalau kalian lupa, boleh tonton lagi video kakak tentang masa jenis. Rumus masa jenis atau masa jenis, roh, itulah M, masa, dibagi volume ya. Nah, kenapa kakak bilang ingat rumus ini? Karena rumus ini akan menjadi dasar perhitungan kita nanti. Jadi sedikit menghitung secara kasar aja. Nah, artinya jika suatu benar dipanaskan atau memuai, maka masa jenisnya akan berkurang. Kenapa? Contoh, misalkan kakak punya pertama masanya 100, volumenya 100. Maka masa jenisnya menjadi 1 ya. Gimana ketika dipanaskan, dia memuai menjadi 101? Tentunya ini nggak satu lagi ya, pasti 0,999 sekian gitu ya. Artinya masa jenisnya berbeda dari masa jenis awal. Karena dia memuai, masa jenisnya berkurang. Ingat ya, karena dia memuai, masa jenisnya akan berkurang. Sebaliknya kalau didinginkan dan menyusut, maka masa jenisnya akan bertambah. Misalnya tadi 1, sekarang jadi begini, roh sama dengan 100 per 99. Nah, ini pasti 1,111 sekian-sekian gitu ya. Lebih dari 1. Maka masa jenisnya akan bertambah. Jadi kalau benar didinginkan, masa jenisnya akan bertambah. Oke ya, diingat-ingat ya, jadi ketika dipanaskan, benda bertambah besar, volumenya atau memuai. Masa jenisnya berkurang. Ketika didinginkan, benda menyusut atau bertambah kecil bentuknya, volumenya. Maka masa jenisnya akan bertambah. Masanya nggak berubah ya, hanya volumenya saja yang berubah. Oke ya. Oke, nah berikutnya, perlu diingat lagi nih, salah satu sifat dari masa jenis yang berbeda-beda adalah cairan atau benda dengan masa jenis yang lebih kecil akan berada di atas benda dengan masa jenis yang lebih besar. Kalian pernah mencoba mencampurkan air dengan minyak? Tentunya nggak bisa ya, minyaknya pasti akan ada di atas, airnya ada di bawah. Mungkin kalau kita aduk, seolah-olah dia akan bercampur gitu ya, ada butiran-butiran minyak di dalamnya. Tapi kalau didiamkan kembali, dia akan kembali terpisah, minyak akan ada di atas, si air akan di bawah gitu ya. Nah ini contohnya, nah ini contoh kakak ambil dari Wikipedia, nah Wikimedia Common. Nah ini contohnya dia ada beberapa zat ya, nah kakak nggak cek zat apa aja, tapi kalau kalian mau tahu zat apa aja bisa lihat di sini. Jadi orang ini melakukan percobaan dengan zat yang berbeda-beda, ada air yang dikasih pewarna, ada madu, kalau nggak salah ini yang paling bawah adalah madu, paling berat, yang ini kalau nggak salah minyak. Oke ya. Nah jadi di tengah-tengahnya ada air, mungkin kalau salah yang intinya air deh. Ya. Bisa dilihat, oh madu itu lebih berat, masa jenisnya lebih besar, dia adanya di bawah. Air itu masa jenisnya, ya antara madu dan minyak ada di tengah-tengah. Minyak paling kecil masa jenisnya, maka dia ada di atas. Ya, diingat-ingat ya. Oke. Nah, tadi adalah pengantarnya. Nah jadi anomali air itu adalah kelainan atau pengecualian sifat pemulaian yang berlaku hanya di air ya. Jadi kalau biasanya, tadi kakak bilang, kalau benda normal ketika dipanaskan, memuai. Ketika didinginkan, menyusut. Nah sebetulnya, air juga mengalami hal yang sama. Ya, dia akan memuai jika dipanaskan dan didinginkan akan menyusut. Ingat nggak di video sebelumnya kakak pernah mengajarkan bagaimana sih menghitung volume air yang tumpah dari panci gitu ya ketika dipanaskan. Nah tapi, pada saat suhu mencapai 4 derajat dan terus didinginkan, air itu tidak menyusut, justru memuai. Aneh ya. Harusnya kan kalau didinginin, dia menyusut. Tapi setelah 4 derajat, misalnya dari 4 jadi 3, jadi 2, jadi 1, jadi min 1 gitu ya, jadi min 2. Itu dia tidak menyusut, malah memuai. Nah aneh ya. Nah nih, grafiknya adalah seperti ini. Jadi kalau harusnya volumenya menyusut, 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 menyusut. Tapi ketika di 4, nah ini ketika di 4, maka dia memuai, dia naik lagi. Volumenya naik lagi gitu ya. Nah ini menimbulkan masalah. Salah satu masalahnya adalah ketika kita menyimpan barang di dalam freezer. Nih contohnya nih. Wah, botolnya pecah ya. Mungkin adik-adik kalian pernah membuat es batu dalam freezer menggunakan plastik. Tentunya plastiknya nggak akan bentuknya seperti sama ketika kita masukin ya. Biasanya ada beberapa bagian yang agak nonjol kayak bisul gitu ya. Nah, itu karena ternyata si air memuai ketika dia mencapai suhu 0 derajat gitu ya. Bukannya menyusut, malah memuai. Jadinya membesar plastiknya nggak memuai, tidak menampung. Nah, jadi apa yang terjadi dengan botol ini? Nah, jadi botol ini dimasukkan ke kulkas dalam kondisi penuh dengan air. Nah, orang yang masukin lupa kalau ada anomali air. Jadi ketika dia membeku, menyusut, tapi lama-lama besar mengembang. Sedangkan si botolnya terus menyusut ya. Jadi bayangkan, di bawah 4 derajat botol terus menyusut, airnya terus menembang, airnya terus membesar. Pasti pecah botolnya. Nah, kakak pernah satu sekali menaruh botol Coca-Cola Blink. Nah, zaman dulu itu waktu kakak masih kecil, Coca-Cola itu dijual dengan botol Blink. Jadi bisa bawa ke warung, cuma bayar 10 ribu tukar botol. Kalau beli botol mahal, bayar 30 ribu. Nah, biar dingin kan enak-enak kalau minum Coca-Cola dingin ya. Kakak masukin freezer, kakak lupa. Tiba-tiba meledak. Kenapa? Karena Coca-Colanya memuai. Sedangkan botolnya menyusut. Si botol tidak tahan menahan si Coca-Cola, sehingga botolnya jadi pecah dan meledak di kulkas. Untungnya ya kulkasnya nggak rusak ya, cuma memberantakan aja tuh dalam freezernya. Nah, itu adalah salah satu kerugiannya. Tapi ternyata ada keuntungannya. Dan ini sangat menguntungkan di alam dan manusia. Jadi ternyata anomali air ini diciptakan Tuhan untuk menguntungkan alam dan manusia. Walaupun ada kerugiannya sedikit gitu ya. Nah, jadi pernah terpikir nggak kenapa ikan bisa hidup di sungai pada musim dingin? Harusnya ikannya mati dong ya kan airnya beku nih. Wah, airnya beku. Gimana dong nih ikannya nggak bisa hidup gitu ya. Ikannya jadi beku semua gitu ya. Nangkepnya jadi gampang gitu ya. Nah, tapi ternyata ikan masih bisa hidup. Ya, nih kalau kita lihat ya. Jadi kalau ketika musim dingin ternyata di bagian atas ada es. Ya, ada es nih 0 derajat. Tapi di bagian bawah ini masih air. Kok bisa ya? Kenapa nih? Ternyata ini akibat dari anomali air. Kenapa begitu? Nah, jadi begini. Pada saat permukaan sungai mulai mebeku, maka volume-nya akan menyusut ya. Volume air menyusut. Sehingga masa jenisnya bertambah. Jadi ini misalkan dari suhu biasanya 30 derajat Celcius gitu ya. Tiba-tiba mulai masuk musim dingin. Mulai jadi 20. Mulai jadi berapa ya? 18, 16, 7, eh 10 gitu ya. 8, 9, 6, 5 gitu ya. Nah, itu makin lemah kan makin turun tuh. Tapi volume airnya menyusut sesuai dengan yang tadi ya. Jadi sebelum 4 dia masih menyusut. Kalau menyusut ingat masa jenisnya bertambah. Ingat yang Rho sama dengan M per V. Jadi kalau V-nya jadi namanya kecil jadi 100 per 90 misalnya. Ini 1, sekian gitu ya. Nah, jadi ketika masa jenisnya sudah menjadi lebih besar. Misalnya 1,1 sekian gitu ya. Air yang tadinya di atas gitu ya. Misalkan awalnya suhunya 18. Dibawah kan suhunya 19 gitu ya. Air yang suhu 18 turun ke bawah nih. Cuuuuh, turun ke bawah gitu ya. Yang 19 naik ke atas. Oh, kena udara dingin lagi. Jadi 18 lagi gitu ya. Turun lagi ke bawah airnya sebagian. Terus sampai ketika 4. Oke ya. Nah, pada saat suh mencapai 4 derajat. Saat turun di bawah 4 misalnya udah 4 nih. Terus jadi 3. Nah, air mulai memuai kembali. Sehingga masa jenisnya berkurang. Jadi, kalau misalnya. Nah, ini kakak hapus sedikit ya. Awalnya tadi sudah 4 nih. Sekarang misalnya sudah 4 semua. Sekarang sudah 4 semua nih. Sudah 4 derajat gitu ya. Sudah 4 derajat. Sudah 4 derajat. Mungkin disini 5 derajat gitu ya. Terus tiba-tiba disini jadi 3 dong ya. Jadi 3 derajat dong ya. Kalau mengikuti pemuayaan yang normal. Nah, ini kan akan menyusut. Harusnya dia turun ke bawah. Gitu ya. Turun ke bawah karena berat. Jadi, yang 4 ini naik ke atas nih. Oh, sekarang jadi yang 4 naik ke atas gitu ya. Sebagian naik ke atas. Oh, jadi 3 lagi. Turun lagi ke bawah. Yang 4 ini sekarang gantian naik ke atas gitu ya. Lama-lama akan beku semua ya. Nah, tapi karena adanya anomali air. Yang 3 ini akan tetap di atas. Dia nggak berubah gitu ya. Kenapa? Karena dia masa jenisnya malah makin ringan. Masa jenisnya malah makin kecil. Dia malah jadi di atas terus tetap. Nanti yang berputar-putar yang disini nih. Yang 4 ini dong berputar nih. Oh, ini 4 berputar. Oh, ini jadi tambah kecil. Misalnya yang ini jadi 2. Misalnya sekarang si 4 ini jadi 2 derajat gitu ya. Ini akan naik ke atas gantian. Si 3-nya akan turun ke bawah. Seret gitu ya. Makin lama, bagian atas akan menjadi 0 derajat. Bagian yang bawah itu tidak 0 derajat. Tidak membeku. Dan di bagian sini dia akan terus berputar nih. Ini misalkan 1 ya. Dia sudah buku gitu ya. Mungkin yang bagian sininya makin lama makin dari 2 jadi 3 turun ke bawah. Karena si 2-nya turun ke bawah sih 3-nya naik ke atas gitu ya. Kena-kena holding-nya lagi. Turun lagi dia gitu. Terus nanti yang 4-nya naik ke atas. Jadi bulat-baliknya hanya di sini aja nih. Sehingga bagian atas ini. Yang beku itu hanya bagian atas ini doang nih. Ini doang yang beku. Ya memang ketika musim dinginnya terlalu parah atau terlalu ekstrim. Mungkin bagian bekunya sampai segini gitu ya. Tapi bagian bawah ini pasti ada air. Kecuali sudah parah banget musim dinginnya. Gitu ya. Sehingga si air ini bisa hidup. Nah jadi kita harus bersyukur ya. Ternyata anomali air ini. Walaupun merusak botol air kita. Kalau kita musim kulkas. Ternyata memberikan efek yang sangat baik di alam. Sehingga ikan-ikan bisa hidup. Gitu ya. Jadi kenapa ikan-ikan bisa hidup? Karena si es ini selalu akan ada di atas. Si es tidak akan turun ke bawah. Kalau esnya bisa turun ke bawah. Karena dia menyusut. Dan masa jenisnya membesar. Wah lama-lama seluruh danau akan beku. Tapi karena dia tetap di atas. Karena masa jenisnya malah makin lama makin kecil. Mengapung gitu ya. Nah bagian bawah ini aman. Terlindung dari dinginnya udara. Karena ada si es ini. Walaupun tetap dapet. Dikit dari si rambatan kalor. Dari si bagian yang 0 derajat ini. Tapi tidak langsung kena hawa dinginnya di atas. Jadi masih aman nih bagian bawah nih. Punya waktu punya kesempatan untuk setikan hidup. Tentunya mungkin lama-lama. Wah lama-lama seluruh sampai sini ya. Tapi begitu sudah sampai sini. Ternyata musim sudah berubah. Jadi musim semi gitu ya. Jadi musim panas lagi. Mencair lagi. Jadi aman lagi sih ikan. Nah inilah istimewanya anomali air. Jadi aplikasinya itu bisa dua. Yang pertama tentu yang merugikan tadi. Ketika kita meletakkan suatu botol. Berisi dengan air yang penuh. Nah itu ingat-ingat. Ada anomali air. Jangan pakai botol kaca. Kalau pakai botol plastik gak apa-apa. Botol plastiknya masih sedikit gembung-gembung lah gitu. Tapi kalau botol kaca, botol kaca pecah. Nah itu berbahaya ya. Tapi ada manfaat yang sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia adalah anomali air ini membuat tidak seluruh air danau itu membeku. Hanya sebagian. Sehingga ikan-ikan lalu hidup masih bisa hidup di bawah air. Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga penjelasan kakak tentang anomali air ini bisa menjadi membantu kalian dalam belajar. Nah kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya dibagikan. Sehingga teman-teman yang lain juga bisa belajar. Jangan lupa videonya di-like, dibagikan, dan tentunya subscribe di channelnya kakak.